Terima kasih teman-teman semuanya sudah berhubung, dan ini hari puasa keberapa nih teman-teman semuanya? Masih ingat ini hari keberapa? Kelima. Kelima apa keenam? Kelima kan? Mudah-mudahan hitungannya sama ini ya. Sucuk. Dan sekarang jam setengah dua, mungkin udah mulai ada haus-haus terasa ya, kalau di tempat saya, di Cimahi ini lagi panasnya lumayan terik banget ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyerutkan semangat kita semuanya untuk terus belajar, untuk terus tolabul ilmu ya. Karena salah satu keutamaan untuk orang yang terus belajar adalah akan senantiasa diberikan kemudahan jalan lebih kuat juga katanya. Wah menarik banget ya. Baik teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan segera mulai. Yang belum di-mute, boleh tolong di-mute dulu. Sekitar satu jam setengah ke depan, kita akan saling berbagi rekan-rekan sekalian. Dan berbagi tentang apa tentunya, tentang bagaimana caranya kita bisa lebih enjoy lagi saat mendampingi anak kita belajar di rumah. Apalagi sekarang yang kita tahu, kita sama-sama mendampingi anak-anak kita dengan program School From Home ya. Wah pasti seru banget tuh ya. Yang biasanya ketemu mungkin di rumah hanya beberapa jam, sekarang jadi 24 jam. Yang biasanya mungkin ketemu suami atau istri hanya beberapa jam, sekarang jadi full 24 jam ya. Silahkan yang baru masuk, selamat datang teman-teman sekalian sekali lagi. Dan boleh kita mute dulu, nanti mungkin kita komunikasi lewat chat dulu ya teman-teman sekalian. Insya Allah sekitar satu setengah jam ke depan, kita akan saling berbagi. Dan di sini saya bukan gurunya teman-teman sekalian, saya lebih kefasilitatornya teman-teman sekalian. Dan nanti kita akan saling belajar bersama, kita akan melakukan berbagai aktivitas bersama. Yang mudah-mudahan minimal, minimal ini nanti selesai dari ruang ilmu kita ini, ketemu sama anak, harus bisa jauh lebih cheerful lagi. Harus nggak gampang marah lagi, nggak gampang kesulut emosinya lagi. Ketika memang si kecil atau si besar, anak-anak kita yang mungkin sudah mulai remaja, bahkan mulai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke, nggak panjang kata teman-teman sekalian, karena di sini saya lihat ada sahabat-sahabat saya, ada teman-teman saya yang sudah terkoneksi sebelumnya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri ulang, karena mungkin banyak juga yang baru ketemu saya, silatuhi mendingan saya hari ini. Maka izinkan saya, Damayanti, untuk memperkenalkan diri dulu pada teman-teman sekalian ya. Dan sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama baca bismillah dulu, atau untuk yang non-muslim bisa menyesuaikan. Kita baca kalimat-kalimat yang baik, kita baca nama Allah, mudah-mudahan proses belajar kita dimudahkan tentunya, dan bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk kita semuanya hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman sekalian tentang bagaimana sih caranya kita nggak gampang marah gitu saat dampingi anak belajar di rumah. Bukan menghilangkan sama sekali, karena saya yakin itu nggak mungkin kalau kita nggak sama sekali marah ke anak gitu. Karena kita adalah manusia yang dilengkapi oleh Allah dengan rasa kita, dengan pikiran kita, yang semuanya diolah saling berirama. Yang semuanya saling merespon ketika ada sebuah kejadian. So, saya memilih tema nggak gampang marah. Artinya, marahnya mungkin masih ada, tapi frekuensinya jadi jauh lebih murid. Nah, tapi sebelum saya bicara banyak tentang itu, karena tadi banyak juga yang saya baru kenal hari ini, tadi ada yang dari Padang, dari Makassar, dan dari beberapa tempat lain yang mungkin saya belum pernah ketemu sama teman-teman sekalian. Maka izinkan saya berbagi tentang profil saya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum ke sana teman-teman sekalian, ada pernyataan menarik nih ya, ada kalimat menarik dari Ali bin Abi Talib. Katanya, jangan pernah membuat keputusan saat kau marah, dan jangan berjanji saat kau bahagia. Masya Allah ya, ternyata ketika kita lagi marah, ketika kita lagi bahagia pun, harus ada hal-hal yang kita perhatikan baik-baik. Karena ternyata ada hal-hal penting di dalamnya. Ketika kita marah, jangan bikin keputusan. Ketika kita lagi bahagia, jangan mudah berjanji. Karena bisa jadi, kondisinya akan lain lagi di depannya ya. Nah, teman-teman sekalian, saya hari ini senang sekali ketemu sama lebih dari 60 saya lihat tadi ya, teman-teman yang sangat luar biasa di sini. Saya saat ini menjadi salah satu associate di Academy Trainer, pimpinan dari Pak Jamil Azaini, yang tadi videonya sudah teman-teman lihat semuanya ya. Dan saat ini, saya juga ada beberapa amanah yang lain, selain di Academy Trainer. Saya, aktivitas utama saya yang 24 jam itu sebagai fasilitator dari keluarga saya. Jadi, saya seorang istri dengan dua orang anak yang masih balita, laki-laki dan perempuan. Jadi, itu misi utama saya, jadi fasilitator belajar mereka dan fasilitator bertumbuh suami saya. Nah, ketika memang waktunya memungkinkan saya untuk mengambil proyek, maka saya akan menyepakati karena saya associate di Academy Trainer, saya akan mengambil proyek-proyek tersebut. Saya juga tergabung di Kubik Leadership dan saya menjadi konsultan di beberapa program pengembangan anak dan remaja. Saya juga pemilik dari CV saya, lembaga saya yang bergerak di dunia pendidikan dan psikologi, yaitu Ahaset Inspiration Center. Dan Alhamdulillah, saya sudah menulis dua buah buku yang... buku ini membuat saya bisa keliling ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Sebenarnya, tadi ada yang dari Makassar ya. Beberapa tahun lalu, saya juga keliling ke pulau-pulau di luar Jawa ya. Dan saya juga founder ya, senjata motivasi teman-teman sekalian. Sedikit saya cerita, nanti setelah acara ini, saya akan kemudian berubah peran, nggak lagi jadi facilitatornya belajar teman-teman, tapi jadi pelayan dari anak-anak yatim do'ofa. Karena kami punya komitmen setiap hari sepanjang Ramadan ini, kami adakan program Hataman Quran bersama adik-adik yatim do'ofa di berbagai pantai asuhan, yang kemudian kita akan supply untuk makan buka puasanya. Jadi, mudah-mudahan pahala Hataman Quran-nya dapat, pahala buka puasanya juga dapat. Nah, itu aktivitas saya sebagai pelayan di YSN Situ Motivasi. Nah, itu tentang profil saya. Alhamdulillah, saya banyak dikasih kesempatan sama Allah untuk keliling Indonesia memfasilitasi berbagai perusahaan dan juga berbagai sekolah, sehingga senang banget sebenarnya ya sebelum ada corona ini, karena bisa keliling, ketemu banyak orang, ketemu orang baru gitu. Termasuk hari ini, saya bahagia banget. Kenapa? Karena ketemu sama puluhan orang dari seluruh Indonesia. Dan Rasulullah bilang tuh, kalau kamu rajin silaturahmi, katanya ada dua yang dijaminkan. Yang pertama, orang yang rajin silaturahmi itu katanya dompetnya nggak pernah tipis ya. Mudah-mudahan kita semuanya dompetnya nggak tipis nih ya, amin. Karena rezekinya akan ditambah-ditambah-ditambah untuk orang-orang yang rajin bersilaturahmi. Terus kemudian yang kedua, orang yang rajin bersilaturahmi itu juga dijamin, apa coba? Masih ingat teman-teman? Yes, betul ya. Dijamin umurnya akan panjang. Mudah-mudahan kita semuanya yang tergabung di kelas ini ada 72 orang, kita semuanya sama-sama punya umur yang panjang, yang penuh keberkahan tentunya ya. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Yes, oh iya betul. Mas Abdi Fadila jawab dengan panjang umur, betul ya. Nah sekarang teman-teman sekalian, kita akan segera mulai berbagi ke teman-teman sekalian. Nah ini di layar muncul gambar buku saya ya. Buku saya yang Alhamdulillah sudah membuat saya bisa ketemu sama puluhan ribu anak-anak Indonesia yang kuning ini. Kemudian yang biru ini adalah buku saya tahun lalu yang bercerita tentang bagaimana caranya orang tua, para orang tua bisa anak-anaknya itu mau belajar tanpa antar-antar. Jadi ceritanya gini, di buku kuning ini hasil saya keliling, sudah lebih dari 10 ribu anak, kemudian kita berpikir, eh kalau saya ketemu sama anak-anak Indonesia itu di program training, mungkin paling lama 3 hari, paling lama banget 7 hari. Gak mungkin bisa all the time of their life gitu ya. Sedangkan ada orang tua yang setiap hari gitu ya, bahkan kalau sekarang setiap waktu, setiap jam bisa membersamai anak-anaknya. Nah kenapa enggak pengalaman saya yang membersamai anak-anak di training-training motivasi saya, training motivasi belajar saya ini, kemudian ilmunya dipakai juga sama orang tua di rumah-rumahnya. Sehingga harapannya apa? Harapannya justru powernya akan jauh lebih kuat lagi. Kenapa? Karena ada orang tua di sana yang mengarahkan anaknya sehingga full 24 jam, mereka bisa di-setup gitu ya, dengan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka belajar itu gak pakai ntar-ntar lagi gitu. Karena kalau sudah klik gitu ya, sudah dianya ada semangat tersendiri untuk belajar, maka yang akan muncul adalah motivasi internal dari si anak itu yang luar biasa. Dan itu yang seringkali dikeluhkan oleh para orang tua. Eh kenapa sih anakku enggak mau belajar? Eh kenapa sih kalau disuruh belajar, nanti aja dulu mah, nanti aja dulu. Nah itu buku ini membahas tentang itu ya. Oke, itu cerita tentang saya. Nah sekarang sebentar lagi kita akan cerita, bukan tentang hari ini, kayak judul film aja ya, tapi tentang cerita tentang kehidupan teman-teman sekalian. Mungkin nanti teman-teman jadi bertanya-tanya, kok saya disuruh melakukan ini, disuruh melakukan itu, kan ceritanya saya pengennya enggak gampang marah. Nah nanti ikutin aja, baru nanti akan ketemu benang merahnya di belakang gitu ya. Jadi nanti kita ada beberapa aktivitas, yang itu untuk merilis tension teman-teman, yang sebenarnya menjadi salah satu penyebab kenapa kita gampang marah ke anak-anak ya. Oke, kita akan segera mulai ya teman-teman sekalian. Nah, sebelum mulai kesana teman-teman sekalian, saya ada sebuah cerita favorit saya. Cerita yang dulu dibawakan oleh guru-guru saya, salah satunya Aagim yang sering bawain cerita ini gitu. Nah, apa ceritanya? Sorry, sebentar ya. Ceritanya gini. Suatu ketika ada seorang raja yang dia punya pengawal, punya pengawal di sebuah kerajaan yang dia punya pengawal ini pengawal kesayangannya si raja. Nah, karena pengawal kesayangannya si raja, maka sang raja ini sangat percaya banget sama pengawalnya ini. Sampai suatu ketika si pengawal ini kemudian dimintai pendapatnya. Dimintai pendapatnya oleh sang raja. Eh, pengawal. Sini, kata sang raja gitu ya. Sang raja minta pendapatnya. Aku pengen dengar pendapat kamu katanya. Tentang kerajaan kita ke depannya. Wah, si pengawal ini akhirnya pendapatnya tentang kerajaan. Tapi uniknya, si pengawal ini selalu mengawali kata-kata di depannya selalu dengan kata-kata ini yang terbaik katanya. Sampai suatu ketika raja itu udah hafal banget gitu ya. Kalau pengawal ini pasti selalu bilang ini yang terbaik. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian teman-teman sekalian dimana sang raja ternyata lagi pengen ngupas buah favoritnya sendiri. Dia nggak mau dikupasin oleh pengawalnya. Nggak mau dikupasin oleh penjaga-penjaganya. Sampai akhirnya dia memilih untuk mengupas sendiri. Tapi sayangnya ternyata saking dia nggak terlalu ngeh gitu ketika mengupas. Nggak biasa mengupas sebenarnya ternyata jarinya kena pisau dan kukunya itu ada yang, kalau bahasa jauhnya gempil gitu ya, ada yang lepas sedikit gitu. Nah, dengan kesakitan yang sangat akhirnya si pengawalnya dipanggil. Eh pengawalku, tolong panggilkan penasehatku katanya. Akhirnya penasehatnya datang nih, penasehatnya datang. Oh, ada apa raja gitu? Aku ingin mendengar, kata raja, apa petuahmu? Apa yang bisa kau lihat? Kenapa tiba-tiba aku memotong buah sampai tanganku bisa terluka seperti ini? Ada apa sebenarnya dengan kerajaan ini? Ini pertanda apa katanya? Nah, ternyata si pengawal ini hanya bilang gini teman-teman sekalian. Si pengawal ini ternyata malah bilang, oh, raja kenapa tanganku bisa seperti itu? Rajanya langsung bilang, ya aku tadi ingin banget gitu, motong buah sendiri, tapi ternyata malahan tanganku yang terpotong. Apa menurut pendapatmu? Nah, sang rajanya bilang seperti itu. Pengawalnya bilang, raja ini yang terbaik katanya. Wah, rajanya marah waktu itu. Kenapa? Karena lagi sakit-sakitnya tangannya, eh kok dikasih tahu ini yang terbaik gitu. Kayak ibu lagi misalnya kesel gitu ya, cerita sama suami misalnya, oh, ini tetanggu gitu ya. Terus sama suami misalnya justru suaminya, bu, ini yang terbaik gitu ya. Jadi kayak suami kesannya ngebilain si tetangga kita gitu ya. Bilang bahwa ini rajanya yang justru salah, ini yang terbaik dari Tuhan gitu. Nah, nggak terima dengan pendapat itu, akhirnya sang penasihat tadi dimasukkan ke penjara. Aku nggak suka lagi dengan pendapat-pendapat kamu. Masukkan dia ke penjara, kata si raja. Nah, akhirnya singkat cerita si penasihat ini dimasukkan ke penjara dan sang raja melanjutkan hari-harinya. Nah, ketika dia melanjutkan hari-harinya, dia punya hobi yang sangat ekstrim yaitu teman-teman berburu. Tapi berburunya itu ke tempat yang liar yang dia belum tahu sebelumnya dan pengawal itu nggak tahu sebelumnya, pokoknya jalan aja gitu. Nah, ketika jalan, ketika dia mengajak pengawal-pengawalnya untuk ikut berburu sama dia, dia menemukan ada satu hewan yang ingin banget dia kejar. Wow, itu dia kejar dengan pasukan-pasukannya sampai akhirnya si raja ini masuk ke sebuah daerah yang semua orang nggak tahu. Eh, di mana ini? Tiba-tiba ada satu pasukan yang datang, badannya besar-besar sekali teman-teman sekalian, dan wajahnya menyeramkan. Kita sebut aja suku Uka-Uka gitu. Nah, sampai akhirnya sang raja dan para pengawalnya ini akhirnya ditangkap sama suku Uka-Uka. Ditangkap mereka di tali badannya sehingga nggak bisa melarikan diri. Mereka ini pengen banget sang raja dan pasukannya ini menjadi persembahan untuk dewa-dewa mereka katanya. Didekatan sama api mereka akan dipanggang di situ. Nah, sampai suatu ketika, ketika giliran sang raja akan dipersembahkan ke dewa, dia akan dibakar di situ, apa yang terjadi? Ternyata si pemimpin suku Uka-Uka melihat bahwa ada, ada jarinya sang raja ini yang kemudian, loh kok seperti ini katanya? Kok ini jarinya nggak lengkap seperti ini? Ada luka di sana. Diwa nggak akan mau menerima sesembahan seperti ini, persembahan seperti ini. Akhirnya singkat cerita, sang raja pun dibebaskan. Dan sang raja bisa kembali lagi ke kerajaannya. Teman-teman bisa menebak tentunya. Apa yang kemudian dilakukan oleh sang raja ketika dia kembali ke kerajaannya? Apa kira-kira? Apa yang dilakukan raja ketika kembali? Boleh sambil di-chat ya teman-teman? Boleh di-chat ya. Kira-kira yang akan dilakukan raja ketika sampai di kerajaannya kembali, dibebaskan tadi apa kira-kira? Boleh diketik di-chat jawaban teman-teman? Apa nih kira-kira yang akan dilakukan si raja tadi ketika dia sudah kembali ke kerajaannya? Membebaskan. Ingat penasehat. Yes. Oke, betul banget ya. Betul. Yang dilakukan akhirnya membebaskan si penasehatnya. Dan ketika dibebaskan dari penjara, maka ucapan yang keluar dari sang penasehat juga apa? Ini yang terbaik. Betul ya teman-teman sekalian. Baru sang raja itu bisa ngerti. Kalau saja waktu itu raja juga enggak putus tangannya, enggak ada yang luka di tangannya, bisa jadi dia sudah jadi santapannya suku uca-uka waktu itu. Persembahannya dewa suku uca-uka waktu itu. Dan begitu pun dengan sang penasehat. Sang penasehat pun merasakan hal yang sama. Untung aku waktu itu dimasukkan ke penjara. Itu yang terbaik buat kehidupan saya. Kenapa? Karena kalau saya enggak dimasukkan ke penjara waktu itu, maka saya juga akan ikut raja dalam perjalanan berburu. Dan bisa jadi malam hari ini nyawa saya sudah enggak ada. Nah, ini yang terbaik. Teman-teman sekalian, saat ini kita sama-sama menghadapi wabah corona. Betul ya, masa pandemi yang bisa jadi enggak mudah buat sebagian kita. Kayak kami di Akademi Trainer yang harusnya, biasanya kami bisa ketemu dengan belasan, bahkan puluhan orang setiap hari. Ratusan orang setiap hari bersilaturahmi. Melakukan training offline, ternyata semuanya langsung di cut off. Training-training saya pun di Bandung juga sama. Tiba-tiba ujian nasional dihapuskan. Padahal sudah ada beberapa kontrak dengan sekolah untuk membantu orang tua dan anak-anak untuk mendampingi proses ujian nasional. Uang istilahnya mungkin belasan juta, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta buat perusahaan-perusahaan. Training besar juga akhirnya raib gitu ya. Hilang semuanya. Teman-teman itu juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Mungkin omset bisnisnya mulai turun, gaji tidak seperti yang biasanya. Ada masa-masa sulit yang saat ini kita hadapi. Ketika kita akhirnya harus school from home, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kita juga mungkin mengalami hal-hal baru yang bisa jadi nggak selalu menyenangkan buat kita. Misalnya, eh ternyata kayak gini ya, ngurus anak sekolah itu. Ngajarin matematika, bahasa Indonesia, ya mungkin selama ini kita percayakan ke guru, ternyata seperti ini. 24 jam bersama dengan suami yang sebelumnya mungkin hanya 10 jam, hanya 12 jam, atau bahkan LDR-an gitu ya, buat yang LDR-an, eh ternyata kita ketemu sama kondisi yang berbeda lagi, yang bisa jadi. Bisa jadi butuh penyesuaian juga gitu. Karena nggak sedikit, kasus-kasus perceraian itu juga muncul di masa-masa pandemi corona ini. Bapak-Ibu sekalian gitu. Artinya mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang saat ini kita hadapi bersama. Tapi, kita selalu meyakini bahwa kayak pengawal tadi, ini yang, ini yang terbaik. Karena bisa jadi, ini semuanya dihadirkan sama Allah untuk memberikan justru hal-hal terbaik dalam kehidupan kita. kayak saya misalnya, jadi punya waktu 24 jam bersama keluarga. Saya Ramadan kali ini, nggak sibuk training sana-sini, jadi justru bisa melayani adik-adik yatim doofa, binaan kami. Full gitu. Kita masak, kita kirimin ke sana, kita via Zoom juga seperti ini, tilawah Quran gitu. Ternyata bahaya luar biasa banyak. So, ini yang terbaik. Termasuk apapun kondisi saat ini, yang teman-teman hadapi bersama dengan putra-putrinya. Mungkin ada yang sedang berjarak dengan anaknya, yang mulai remaja, yang mungkin kemarin habis berantem. Atau mungkin ada yang mungkin mulai merasa bersalah sama si Balita karena kemarin sempat kita bentak gitu ya. Nah, apapun yang terjadi saat ini, yuk kita yakini bahwa ini ya, ini yang terbaik. Oke. Itu pengantar dari saya, teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke materi, saya punya aktivitas seru buat teman-teman sekalian. Apa itu? Saya mau cek, apa namanya, cek warna. Nah, sebentar. Cek kemampuan teman-teman untuk melihat warna. Nah, oke ya, di sini teman-teman bisa melihat kursor saya kelihatan kayaknya di sana. Ada beberapa warna ya yang teman-teman lihat saat ini. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, dan seterusnya. Nah, sebentar lagi, saya akan menampilkan sebuah warna di layar. Nah, kalau teman-teman lagi sama anak-anaknya, boleh tuh diajak ya, yuk deh, tebak-tebakan warna gitu ya, biar tambah seru. Tentunya saya nggak bisa dengar suara teman-teman, nggak apa-apa, tapi teman-teman nanti, syaratnya ketika menebak warna, harus menyebutkan secara cepat dan juga keras gitu ya. Misalnya, kuning gitu. Nggak boleh mikir dulu, apa itu, apa itu, eh kuning gitu, jangan ya. Tapi sebutkan dengan cepat ketika sudah melihat, sudah bisa melihat warna dari layar yang saya tampilkan ya, warna yang Anda bisa temukan di layar saya. Siap ya, kita coba ya, sebentar. Wait. Mas Asis boleh dibantu ya. Oke. Nah, warna apa ini? Kuning. Kuning. Kuning, oke. Yes. Putih, putih, putih. Merah. Merah. Merah, hijau, hijau. Putih, putih. Ada yang bilang coklat ya. Merah. Uning. Coklat. Coklat. Tepuk tangan dulu buat teman-teman sekalian. Ini sudah menebak warna ya. Oke. Ternyata tadi, boleh kita mute lagi ya. Kita mute lagi. Ternyata tadi, tebakannya ada yang betul, ada juga yang salah ya. Ada yang menebak warnanya, jadi, apa tadi, terakhir itu harusnya, warna apa tadi? Ungu ya, kalau nggak asli ya. Eh, ungu tulisannya, tapi harusnya apa tadi? Teman-teman, ternyata ada perbedaan. Harusnya putih, kita baca coklat, misalnya gitu. Kenapa terjadi seperti itu tadi? Coba, pengen tahu dong, kenapa tadi ada yang beda-beda nih, nyebut warnanya. Kita chat aja ya, chat aja. Dicat coba. Kenapa ya, tadi itu, jadi berbeda-beda nih, warna yang disebutnya. Anak-anak lebih cepat, karena nggak bisa baca tulisan. Oke, betul. Karena melihat tulisan. Yes, betul ya. Tadi banyak banget, diantara kita yang, fokusnya, betul ya, Tengimah, menurut kita, fokusnya pada tulisan, bukan pada warnanya. Karena kalau pada tulisan, mungkin warnanya jadi, jadi beda. Biasa membaca, dari Kang Hanis Sefuloh. Nah, betul banget, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat, di belahan otak kita, teman-teman sekalian, ada, oh, tidak ingat instruksi. Saya nggak melihat, oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya, pembahasannya. Ternyata kalau kita lihat, teman-teman sekalian, di otak kita ini, ada belahan kanan, dan belahan kiri. Allah kasih nih, otak belahan kanan kita, untuk mengakses, langsung ke warnanya. Makanya, anak-anak kita, tadi yang teman-teman bilang, anak-anak kita, belum bisa baca, dia bisa langsung menyebutkan, warnanya. Nah, aksesnya itu, berkaitan dengan akses, di belahan otak kanannya. Nah, ketika dia, lebih ke, membaca tulisan, maka, dominan otak kirinya yang bekerja. Nah, dalam kondisi kita, menampingi anak-anak belajar di rumah, sebenarnya kita butuh, dua belahan otak itu, untuk aktif, dua-duanya teman-teman sekalian. Baik itu yang kanan, maupun yang kiri. Apalagi, kita berkaitan dengan, bagaimana controlling emosi kita. Bagaimana kita, mengontrol kelelahan tubuh kita. Sudah tugas, mungkin kantor numpuk, anak-anak rewel, rumah misalnya, nasi belum matang. Wah, itu sudah, sudah banyak komplikasi masalah yang terjadi. Nah, ketika kita hanya mengandalkan satu belahan otak saja yang dominan, maka, nanti hasilnya jadi tidak optimal. Nah, siang hari ini, kita akan berbagi ke teman-teman sekalian, dengan berbagi latihan tentunya, di mana, kita nantinya, akan mengajak teman-teman, untuk mengoptimalkan, mengoptimalkan kedua belahan otak kita, baik yang kanan, maupun yang kiri, sehingga, outputnya apa, ketika melihat anak melakukan sesuatu yang, tidak menyenangkan, yang tidak membuat kita happy, yang membuat kemudian darah kita makin naik, kita bisa optimalkan, belahan otak kanan, dan otak kiri kita. Nah, bagaimana caranya, kita akan segera mulai. Teman-teman, karena kita nanti ada banyak aktivitas, maka saya ingin teman-teman, nanti aktif di chat, atau kalau misalnya malu di chat, yaudah, nggak apa-apa, minimal ditulis di handphone-nya masing-masing, boleh gitu ya, tapi akan lebih baik, kalau kita belajar bersama, atau saya juga nggak akan melihat, gitu, secara detail, eh, misalnya si A tadi nulis apa, si A ini orang mana, nggak, nggak akan dibahas itunya ya, tapi kita cuma akan melihat, bagaimana kita semuanya, sekitar 73 orang ini, berlatih, berlatih dengan menulis, beberapa hal, atau bahkan nanti bukan hanya menulis, kita juga akan ada beberapa aktivitas, yang kita sangat berharap, teman-teman melakukan ini, sehingga sekali lagi, keluar dari, kajian ilmu ini, emosi kita jauh lebih terkontrol, kemampuan kita untuk menahan marah kita, jauh lebih kuat lagi. Oke, seperti apa caranya? Nah, saya ingin kita mulai dengan satu aktivitas, seperti ini, pertanyaannya adalah, apa kabar teman-teman semuanya, para orang tua di masa pandemik ini? Yuk, mulai ditulis ya, mulai tulis di chat, apa kabarnya teman-teman, apa yang dirasakan, apa yang diterasa, terpikir, di masa pandemik ini? Yuk, silahkan, jenuh, oke, baik, oke, Alhamdulillah, penuh berkah, wah, luar biasa ini, Alhamdulillah, banyak pembelajaran, luar biasa, katanya, wah, senang, bisa bareng sama anak yang biasanya kantoran, Alhamdulillah, bersyukur, wah, keren-keren jawabannya ya, nah, bisa berkumpul dengan anak, Alhamdulillah, luar biasa, bisa menemani anak, wah, anaknya juga senang banget ya, orang tua pada di rumah, luar biasa, jenuh, tapi banyak juga positifnya, yes, jenuh, dan kangen dengan situasi normal, biasanya berangkat pagi, pulang malam, sekarang puluh ya, mungkin 24 jam, Alhamdulillah, bisa dekat dengan rumah, banyak interaksi dengan anak, oke, wah, luar biasa, banyak banget yang dijawab, terima kasih teman-teman, Alhamdulillah, sehat, oke, banyak hikmahnya, wah, luar biasa, gado-gado, semoga bisa kembali segera ke situasi normal ya, oke, nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat, mau nggak mau, gitu ya, ada berbagai kesulitan yang mungkin saat ini kita hadapi, meskipun, meskipun, kita selalu bersyukur, kita selalu ber, apa ya, menanamkan value bahwa ini yang terbaik, gitu, tapi seringkali, gitu, pandemik atau wabah penyakit ini, kemudian mendorong munculnya stress, mendorong munculnya, gangguan di diri kita, gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan, gitu ya, ketika misalnya kita keluar rumah, ketemu sama orang, yang dulu nggak ada parno pikiran macem-macem, sekarang mulai berpikir, eh, jangan-jangan dia bawa corona, eh, jangan-jangan dia, wah, akhirnya muncul mau nggak mau tekanan seperti itu, terus kita yang punya anak, kita juga mulai-mulai berpikir, aduh ini anak-anak gimana ya, ini bakalan kayak gini nih, sampai akhir tahun, gitu, katanya Pak Menteri Pendidikan Nasional udah bilang, gitu, kita akan siapkan pembelajaran online ini sampai akhir tahun, gitu ya, school from home bisa jadi sampai akhir tahun, gitu, atau Anda mungkin yang punya usaha, mulai berpikir, aduh gimana nih ya, bakal bertahan berapa bulan lagi untuk usaha kita, gitu, padahal diprediksi, pandemik ini bisa sampai, sampai akhir tahun bahkan, gitu, bisa jadi situasi normal baru akan terjadi di 2000, 2021, itu bukan aku takutin, tapi ini memang berdasarkan riset yang dilakukan oleh McKenzie, gitu, nah, artinya, dengan situasi yang berbeda dari biasanya, mau nggak mau, kita ada tekanan teman-teman sekalian, kayak misalnya benda gitu, kalau ditekan misalnya seperti itu ya, pasti akan pengket gitu ya, akan ada sesuatu yang tidak lagi normal, tidak lagi seperti biasanya, nah, yang itu, yang kita sebut dengan mulai muncul adanya stress, atau gangguan mental yang dihadapi oleh seseorang, karena adanya tekanan, dan tekanan ini biasanya muncul karena ada kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya, pengennya kita mulai stress, pengennya keluar jalan-jalan, jenuh, tapi nggak bisa, pengennya anak nurut, tapi nggak nurut, pengennya anak nggak bikin marah, tapi ternyata berbeda, ada berbeda antara keinginan kita dengan situasi yang terjadi di luar, nah, tekanan ini bahkan bisa jadi berasal dari dalam diri atau dari luar, misalnya, anak kita nggak kok fine-fine aja, suami aku baik banget, mertua aku sempurna semuanya, tapi justru apa yang tidak membuat nyaman, justru diri saya sendiri, saya selalu berpikir, saya kok nggak cantik ya, saya kok nggak putih ya, dan seterusnya, nah, akibatnya apa, teman-teman sekalian, akibatnya ini akan banyak hal, bisa jadi kita akan mulai tekanan darahnya naik, ada mungkin yang sering sariawan, sering menjadi muda jengkel, surit membuat keputusan yang bersifat rutin, bingung nih, apa sih ya, aku mau melakukan yang mana ya, atau bahkan kehilangan selera makan, jalan tuh kayak nubruk-nubruk gitu ya, kayak saya misalnya, kalau udah kurang istirahat, karena beberapa hari terakhir ini, kita masak sendiri di rumah untuk 30 pack, kita kirim ke Panti Aswan itu, akhirnya jam 2 pagi harus udah bangun gitu, wah, Abang Mirza lagi puasa, nggak hilang selera makan deh, iya Abang Mirza nanti, Abang Mirza beberapa jam lagi, thank you Abang komennya, akhirnya saya ketika kekurang tidur gitu, kadang pintu udah tahu gitu ya, spesies gitu gitu, kadang suka ketabrak sama lengan gitu, nah itu juga salah satu yang kemudian membuat kita, apa, merasakan akibat dari stres itu sendiri, lalu apa yang kemudian relate sama kondisi kita, supaya nggak gampang marah sama anak-anak, gini, pas Aziz boleh dibantu ya, screen saya, oke, thank you, nah ternyata teman-teman sekalian, menulis itu bisa meredakan stres, jadi ketika kita saat ini ada banyak tekanan, salah satu yang bisa meredakan stres kita adalah dengan menulis, tapi menulisnya yang menulis ekspresif, jadi menuliskan isi pikiran kita, perasaan kita gitu ya, yang paling dalam secara pribadi, dan emosional tanpa memperhatikan bentuk ID-nya, udah lah, terserah pokoknya gue nulis aja ya, nah kita akan melakukan aktivitas ini, dengan tiga pertanyaan yang nanti saya ajukan, dan saya berharap teman-teman semuanya aktif di chat ini, karena bener, harapan saya sekali lagi kita keluar dari kajian ini tuh, bener-bener ada sesuatu yang setidaknya mungkin 1% deh, yang better in our life gitu, nah, so, saya namuin ini, dalam browsing yang saya lakukan, apa itu? boleh di klik ke sebelumnya dulu, nah, kata James Penebeck, dia penulis adalah Writing to Heal, bahwa menulis ternyata dapat membuat seseorang jauh lebih bahagia, dan mengurangi gejelok emosi, dari gijalah depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya, nah, saya akan mengajak teman-teman nih, untuk menulis, tapi menulisnya menulis ekspresif ya, kalau kesel ya bilang kesel, kalau benci ya bilang benci gitu ya, kalau, apa ya, marah ya bilang marah gitu ya, tapi dalam bentuk tulisan gitu, ih, saya tuh kesel banget tadi sama pembantu dulu, gitu, nah, itu ungkapkan nanti dalam tulisan ya, nah, kita akan melakukan itu, untuk menjawab tiga pertanyaan di slide saya, apa saja pertanyaannya, yang pertama, apa yang Anda rasakan, selama mendampingi anak belajar di rumah, atau school from home, yuk silahkan dituliskan, selamat menikmati. Terima kasih.